Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan prediksi soal UMPTKIN part yang ke-6 Oke ke-6 ya kalau gak salah Soalnya di soal UMPTKIN ini banyak banget loh yang rekomendasi di kolom komentar Lanjut dong kak part ke-6 lanjut ke part ke-7 Nah jadi buat teman-teman kalau misalnya mau dilanjutkan itu silahkan kalian komen aja di kolom komentar Supaya aku tuh tau kalau misalnya kalian masih membutuhkan video seperti ini Oke sebelumnya jangan lupa subscribe channel youtube aku dulu supaya aku lebih semangat bikin videonya Jangan lupa subscribe channel youtube aku Leni Agustin Dan juga follow instagram info.umptkIN dan instagram pribadi aku Leni Agustin10 Supaya kalau misalnya kalian mau mencari informasi atau mau menanyakan sesuatu Kalian bisa langsung kontak instagram aja Oke langsung aja mari kita nonton ini dia videonya Selamat menikmati Oke guys jadi langsung aja ya kita bahas soal pertama di part ke-6 Nomor 11 Nah jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, 4, dan 5 Langsung aja ke video aku sebelumnya Karena disana banyak banget soal-soal dan tata cara yang aku jelasin Oke deh langsung aja nomor 11 Soalnya mengatakan harga pembelian 1 kg minyak kelapa adalah 5.000 rupiah Oke kemudian minyak tersebut itu dijual 1.500 setiap 1 per 4 kgnya Nah yang ditanyakan itu berapa sih persentase untungnya Oke nah seperti biasa kalau kita menyelesaikan soal matematika Kita harus menulis diketahui terlebih dahulu Supaya kita tidak terkecoh Oke diketahui yang pertama adalah pembelian 1 kg minyak itu dijual dengan harga 5.000 Oke 5.000 Nah kemudian minyak tersebut itu dijual dengan harga 1.500 per 1 per 4 kgnya Nah jadi 1 per 4 itu di apa ya Maksudnya setiap misalnya 1 kg dibagi 4 itu harganya 1.500 Ngerti enggak? Jadi misalnya 1 kg nih 1 kg ini dibagi 4 Nah sehingga hasilnya 1.500 Nah jadi kalau disini dibagi maka disini harus kita kali Jadi 1.500 kita kali 4 Nah jadi harganya itu adalah 1.500 kali 4 6.000 Nah jadi ceritanya gini ya Kita itu mempunyai minyak kelapa 1 kg Kita beli seharga 5.000 Nah kalau kita mau dapat untung ya kita harus menjualnya 1.500 di kali 4 Nah sehingga uang yang didapat kita itu 6.000 Nah jadi kita untungkan Nah artinya gitu Nah karena yang ditanyakan adalah berapa persentase untungnya Maka kita harus mencari berapa sih untung dari penjualan minyak ini Dimana rumus dari untungnya itu Harga jual Dikurang dengan harga beli Oke Nah harga jualnya tadi 6.000 Dikurang dengan harga belinya 5.000 Nah jadi 6.000 dikurang 5.000 adalah 1.000 Nah jadi dari harga penjualan minyak ini Kita untung sebanyak 1.000 rupiah Dikit banget ya Mana minyak sekarang lagi langka Oke lanjut lanjut Disini belum selesai ya Karena yang ditanyakan adalah persentase Maka persentase dari 1.000 harus kita cari Persentase sama dengan Untungnya itu adalah 1.000 Kita bagi dengan harga beli Harga belinya tadi 5.000 Nah kita bagi dengan harga beli Sama dengan Ini kita kali 100 Kenapa? Karena yang dicari adalah persentasenya Untuk memudahkan kita Menyelesaikan soal seperti ini Karena kan gak mungkin kita kali Ini angka yang besar ya Kalau ujian nanti kan gak ada kalkulator Nah jadi ini bisa kita Apa? Hapus 0-nya 2 Nah kalau 3 juga boleh Tapi 10 bagi 50 itu kan 0,2 0,2 Kemudian kita kali 100% Jadi hasilnya 20% Oke Nah jadi keuntungan yang didapat itu adalah 20% Apakah ada di option? Ada dong Jadi jawabannya adalah C Oke guys Kalau misalnya ada pertanyaan Langsung aja komen di kolom komentar Jangan malu-malu ya guys Nah jadi Ini konsep dasar juga harus kalian pahami Bahwa ketika kita mencari untung Maka konsepnya itu harga jual Kita kurangi dengan harga beli Jangan terbalik ya Jangan harga beli kurang harga jual Maka itu akan mendapat minus Kalian bakalan Bukan untung Kalian malah rugi Oke Jadi ini konsep dasar untuk soal nomor 11 Nah jadi buat teman-teman yang masih bingung Mau belajar SBMPTN atau UMPTKIN dari mana Karena kan harga buku itu mahal ya Ada yang sampai 200 Bahkan 300 ribu rupiah Makanya disini aku buatin kalian e-book Yang isinya soal dan pembahasan yang super lengkap Harganya sangat terjangkau Sangat bisa untuk kaum pelajar Disini ada e-book 1 IPA dan IPS Dilanjutkan dengan e-book 2 IPA dan IPS juga Isinya soal dan pembahasan lengkap Yang sudah mencakup semua mata pelajaran Ujian SBMPTN dan UMPTKIN Ada sinonim, kuantitatif Analogi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab juga ada Di IPA biologi, fisika, kimia ada Dan di IPA sosiologi, geografi, sejarah Bahkan ekonomi juga ada Pokoknya lengkap banget Kalau kalian mau tanya-tanya soal e-book ini Kalian bisa langsung chat WA aja 0882 478 54631 Kalian tanya-tanya aja boleh gak apa-apa oke Oke langsung aja kita lanjut Nomor 12 Panjang suatu persegi panjang adalah 2x kurang 1 cm Dan lebarnya adalah 2 ditambah x cm Maka luas persegi tersebut jika diketahui Kelilingnya 50 adalah Nah jadi kalau misalnya kalian baca soal seperti ini Pasti agak rumit ya Karena kenapa sih panjangnya harus ada 2x tambah 1 Kenapa sih lebarnya 2 tambah x Biasanya kan kalau persegi panjang Ya panjangnya 10 cm, 20 cm Nah ini pake XX lagi gitu loh Tapi disini kalian gak bakalan ribet Karena aku bakalan kasih tipsnya Oke nah disini kita ada diketahui Bahwa kelilingnya adalah 50 cm Nah dimana rumus dari keliling itu Adalah 2x panjang ditambah lebar Nah ini konsep lagi ya Kalian harus catat bahwa rumus dari keliling adalah 2x panjang tambah lebar Nah kelilingnya itu sudah diketahui bahwa dia 50 cm Sama dengan 2x panjang ditambah lebar Nah kita mau hitung nih berapa sih panjangnya Berapa sih lebarnya Nah jadi kita mau hitung ini Jadi kita tukar aja supaya lebih mudah Kita bawa ke sebelah kiri Panjang ditambah lebar Dalam kurungnya Disini kan ada 50 cm Nah kita bawa ke ruas sebelah kanan Supaya lebih mudah Karena disini hanya satu angka Dan dia pindah ke sebelah kanan Maka dia berubah menjadi pembagian Sehingga 50 dibagi 2 Nah jadi panjang ditambah lebar Adalah 50 bagi 2 adalah 25 Oke nah disini kita sudah mendapat persamaan Bahwa ketika panjang ditambah lebar itu Hasilnya 25 Nah dimana tadi juga sudah diketahui Bahwa panjangnya adalah 2x kurang 1 Langsung aja kita ubah panjangnya itu adalah 2x dikurang 1 Nah kemudian ditambah dengan lebar Nah lebarnya tadi berapa 2 ditambah x Ditambah lebar 2 ditambah x Oke sama dengan 25 Nah disini ada suku yang sama Ini 2x Bisa kita jumlahkan dengan x Jadi 3x Disini ada satu ya sebenarnya Tapi kalau matematika Angka 1 itu gak ditulis Tapi tetap ada gitu loh Jadi 2x ditambah x Atau 1x itu hasilnya 3x Kemudian min 1 ditambah 2 Itu positif 1 Sambah dengan 25 Nah setelah itu 3x Satunya ini kita pindahkan ke sebelah kanan Jadi 25 dikurang 1 Kenapa kurang kak? Karena disini kan positif Nah kalau dia pindah ruas Berubah menjadi negatif Sehingga 25 kurang 1 Itu 24 Nah jadi X sama dengan 24 Dibagi 3 Kenapa bagi kak? Ya karena disini perkalian Pindah ruas lagi Berubah menjadi pembagian Sehingga x nya itu sama dengan 8 Oke kita udah dapat Hasil dari x nya itu 8 Nah setelah itu Kita carilah berapa panjang Dan berapa lebarnya Panjangnya tadi Diketahui itu panjangnya kan 2x kurang 1 Nah kita ubahlah x nya ini 8 Karena kita udah dapat hasilnya x Nah jadi 2 kali x Jadi 2 kali 8 kurang 1 2 kali 8 16 Dikurang 1 itu 15 Jadi panjangnya 15 Kemudian lebarnya 2 ditambah x 2 ditambah x Jadi sama dengan 2 ditambah 8 ya Nah 10 Jadi lebarnya 10 Oke jadi Yang ditanyakan tadi apanya? Luasnya Nah jadi luasnya adalah Panjang x lebar Dimana panjangnya tadi 15 Dikali lebarnya 10 Jadi 15 x 10 Adalah 150 Nah udah deh Gitu aja Jadi udah batul ya 150 gak sih ada? Oh iya ada 150 Dan yang ditanyakan adalah Luas dari persegi Nah jadi sebenarnya Kalau kalian awalnya Baca soalnya itu Susah Kalau memang dibaca ya Susah sih Tapi kalau misalnya Kalian udah Mengerjakan Step by step Atau jalan demi jalan Itu insya Allah Akan mudah Apalagi kalau kalian Memahami setiap Konsep dasar Konsep dasar yang ada Di matematika Seperti ini tadi ya Bahwa rumus dari keliling itu 2 x panjang Tambah lebar Kemudian Ini juga ada Luas dari persegi Panjang x lebar Jadi buat teman-teman Disini aku mau kasih PR Kalian harus mencatat Atau memahami Keliling Luas Apa lagi ya Keliling luas Volume Dari bangun datar Dan bangun ruang Karena itu Gak bakalan Alpha Di soal ujian Oke Kalau ada yang ingin ditanyakan Langsung aja di komen Ya bisa gitu dulu guys Video kali ini Jadi Apakah masih ada yang Tidak dipahami Atau masih ada yang Mengganjal Silahkan kalian langsung Ke kolom komentar aja Ditanyakan Kalau ada yang Tidak kalian pahami Oke Dan Kalau kalian mau mencari informasi Selengkapnya Kalian bisa cek aja Instagram Info.umptkin Atau menanyakan sesuatu DM aku aja Di Instagram Lenny Agustin 10 Jangan lupa subscribe ya guys Supaya aku lebih semangat Bikin videonya Dan kalau kamu mau lanjut Part yang ke 7 Langsung aja Komen di volume komentar Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih